kita pernah dengar jadi pengorbanan beliau untuk tarim dan yang lainnya bahkan kalau kita lihat khidmah beliau untuk tarim itu seperti dia berkhidmah kepada ibunya jadi seolah-olah tarim itu ibunya tapi pantau sudah tua jangan udah sering capek biar santri itu yang ke rumah belajar jangan temen datang ke sini senyum beliau anak ini masih kurang nanti mengkurangi lagi pahalanya beliau begitu masih merasa kurang masih kurang berkhidmah untuk penutup ilmu sebenarnya banyak disitu gambaran perpisahan beliau cuma kita nggak sadari bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala selamat datang senang sekali bisa kembali menemani anda semua di acara kalam pada hari ini bersama al-fagir isa al-kaf dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari lombok habib usamah bin zed bin syekh Assalamualaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sehat ya Allah kangen anak mantu masya Allah baru ketemu kemarin rasanya iya kayaknya baru kemarin ya Alhamdulillah kalau anda sih kerasnya lama karena sehari itu terasa bertahun-tahun kalau sehat sebagian orang bilang satu hari seperti kerasa 24 jam iya emang betul emang betul udah belum wajib ya Allah sehat Habib Alhamdulillah Antum kefir Alhamdulillah sehat Anda ini ngefans sama Antum udah lama Habib sejujurnya dari jaman ditarim tuh masya Allah Anda mau kenalin beliau ini pemirsa beliau ini adalah Khadim Habib Ali bin Muhammad Al-Masyur Habib Ali ini adalah kakaknya Habib Umar yang merupakan mufti ditarim sudah berapa tahun Habib sama beliau Alhamdulillah kalau mulazamah bersama beliau murafakah dan khidmah 9 tahun lebih sampai meninggalnya beliau Alhamdulillah sampai akhir hayat beliau ya Alhamdulillah Masya Allah ya baktul Umar Habib awalnya Habib awal keberangkatan bisa Antum ditunjuk menjadi hadim Habib Ali Masyur itu gimana Habib Masya Allah pertama adalah pada tahun keberangkatan itu sebenarnya tidak ada visa pelajar karena tahun 2011 itu lagi berkejolak jaman dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Majlis Muwasolah yang pada saat itu membuat program menghadiri daurah Syafiyah yang setiap tahunnya jatuh pada bulan Juli dan Al-Fagir mendaftar disitu untuk ikut rombongan Majlis Muwasolah yang mana visanya visa ziarah juga awalnya visa ziarah travel akhirnya karena gejolak yaman juga ya tiketnya juga berubah yang awalnya Jakarta Sonak menjadi arahan dari Syedullah Umar mengatakan ke rombongan tersebut untuk umrah terdahulu jadi umrah dulu baru ketarik Alhamdulillah setelah umrah sampai di Tarim dan Alhamdulillah mengikuti daurah Syafiyah dan setelah itu kepingin rasanya diam lama di kota Tarim Masya Allah daurah itu berapa hari? 40 hari 40 hari cuma begitulah kota Tarim terkadang orang-orang yang benar-benar kepingin menuntut ilmu, kepingin mendapatkan keberkahan disana kalau sudah sampai disana susah susah pulang ya meninggalkannya betah soalnya ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah daurah Syafiyah ini karena musim panas itu di awal Juli dan di awal Juli itu biasanya libur lah program-program dari negara itu akhirnya Hayyumar dan para syuyuk disana membuat program itu supaya waktu liburan itu tidak terlalaikan dengan Program-program Yang tidak Menjalankan daripada syariatnya Rasulullah SAW Sehingga hendaknya Maka yang hadir juga pun Bukan hanya di Yaman Dari luar daerah Hadiri daurah selama 40 hari Khususnya di Jazirah Arab Mereka berkumpul disana Dari Indonesia juga banyak betul Malaysia, Singapura Dari Barat juga bahkan banyak Selama 40 hari Jadi 40 hari itu memang program Naji kitabnya Setiap tahun sudah ditentukan Kemudian ya memang Pada tahun 2011 tadi itu Rombongan Majelis Muwasolah ini Punya kelas khusus Sehingga Sebelum khatam Disitu ada usulan menghatamkan Kitabnya khusus yang rombongan Majelis Muwasolah Indonesia ini Kerumah Habib Masyur khatam kitabnya Karena pada saat itu Membacanya sama putera beliau Lahwi Abdurrahman dan khatamnya Di gurfa Habib Muhammad bin Salib bin Hafid Setelah khatam kitab tersebut Karena sudah menjelang Perombongan ini akan pulang ke Indonesia Perombongan Majelis Muwasolah dari Kiai dan yang lainnya Maka Ana juga karena visanya Ziarah bukan visa pelajar memohon Gambaran dari beliau Apa yang harus dilakukan atau mungkin Ada arahan dari beliau dimana Bisa menimba ilmu atau bisa duduk Masih insyaallah Allah permudah jawaban Huy Pali Masyur Sehingga kita minta Memang awalnya Minta khidmah juga Beliau memang dikenal tidak suka Ada orang yang benar-benar Memperhatikan beliau karena memang Dari bab tawaduknya beliau Sehingga beliau bilang khidmah kepada ilmu yang ada di Darmustafa Insyaallah nanti dapat keberkahan Alhamdulillah 6 bulan Melanjutkan di Halakoh di Darmustafa sehingga Kelihatan aktif sama Huy Pali Masyur Di majlis beliau juga sehingga Beliau mengarahkan kalau nanti mau tinggal Lebih aktif di Daruf lagi dan yang lainnya Bisa tinggal di rumah Huy Umar Setelah itu tinggalnya 4 tahun lebih Di rumah Huy Umar Setelah itu punya syugah sendiri Dan setelah menikah Tinggal di luar Sehingga 5 tahunan 5 tahun tinggal di luar Lanjut berkhidmah juga bersama Huy Pali Masyur Tapi sudah keluarga waktu itu Sehingga tinggalnya di luar Jadi mulai khidmah sama Habib Ali itu Ketika baru pisah dari rumah Huy Umar Jadi 6 bulan setelah daurah itu proses Perpindahan antara visa pelajar Apa visa ziarah Mendapatkan ikhomah kan ada izin tinggal ikhomah itu harus di Diurus Pengurusan itu lama Sambil itu pun disuruh untuk ikut Maka kita halakoh dulu Di Darum Mustafa Ya istilahnya Ikut-ikutan saja Bukan terdaftar resmi gitu Karena belum punya ikhomah Iya betul Ikhomah ini izin tinggal ya Setelah keluar izin tinggal itu Kurang lebih 6 bulan Katanya Huy Pali Masyur Kalau ente mau lanjut di Darum Mustafa Ikut tes Tapi ana rasa Ana bilang Minta yang terbaik Kata beliau Ana nanti ngomong ke Huy Umar Biar dia tinggal di rumah Huy Umar Alhamdulillah akhirnya pindah Tinggal di rumah Huy Umar Setelah pindah itu Setiap hari Setelah rohah Kadang di Huy Umar Tidak ada Bernami jalan Ke Huy Pali Masyur Jadi Huy Masyur itu Kalau setiap sore itu Punya program di depan rumah beliau Ada Murabbaah Al-Habiyah Abdurrahman Al-Masyur Suhabur Bukyah Mustarsyidin Di situ beliau Kalau hari Senin Menulis nasab Sada Bani Alawi Yang mau ditulis Yang punya anak baru Atau ada yang Dari Indonesia Ada yang mau ditulis Namanya di situ Di Sada Bani Alawi Ditulis di buku nasab Setiap sore Dari Ba'da Asar Sampai sebelum maghrib Beliau duduk Mengusungkan waktunya untuk Mengurus nasab itu ya Hari Selasa Ada Hadar Abad Saudan Di situ juga tempat Hari Rabu Ada Dars Fikih Bersama orang Ashabul Hawthah Dan yang lainnya Pemuda-pemuda Ditarim Misalkan yang Kepingin ngaji Khususus bersama beliau Beliau buka Hari Rabu Hari Kamis Khusus ada Belajar di kitab nasab Dan terus Seperti Masya Allah Setiap suri itu Memang dimurabah Beliau Masya Allah Tapi kalau kita Ngelihat kegiatan beliau Ya sibuk banget Masya Allah Ditarim itu Kayaknya hidupnya Untuk hidma ya Buat Pemirsa sekalian Habib Ali Masyur ini Mau ngenalin sedikit Beliau adalah Mufti Ditarim Atau orang yang Berfatwa Ditarim Beliau juga Yang mengurus Nasab Bani Alawi ya Jadi semua Nasab Keturunannya Baginda Ditarim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dikumpulkan di dalam Satu kitab Nama-namanya Dan beliulah Yang diamanahkan Mencatat Nasab itu Dan beliau Masya Allah Sangat amat amanah Bahkan Memang mufti Di Hadramur itu Memang paling banyak program Habib Muhammad Ayah beliau Kalau dilihat Beliau mufti Tulisan kitabnya ada Kemudian Kalau kita lihat Berapa orang Di zaman itu Yang diakit Nikah sama beliau Setiap hari itu Dalam riwayat Setiap malam itu Ngantri di rumah beliau Empat rombongan Yang mau diaget nikah Empat pasangan Jadi rumahnya Beliau kan kita tahu Jadi aslinya Rumah yang sekarang itu Ada ruang tamu Sedikit Sama Kamar khusus beliau Makanya beliau Menulis buku Fikih nikah itu ya Jadi salah satunya Kesibukan beliau Kadang kalau malam Sudah ada yang daftar Malam ini Oh iya Sekalian Sudah ada juga nanti Jadi rombongan yang pertama Naik Sama keluarga Dua mempelai ini Naik ke atas Untuk jadi saksi Selesai turun Naik lagi yang kedua Terus Sampai kadang empat Ada yang lima Satu malam Kalau misalkan beliau Sudah membuka Kesempatan Untuk itu Kalau tidak ada Tertib beliau undangan Di tempat yang lain Itu Habib Muhammad Habib Muhammad Bagaimana dengan Habib Ali nya Habib Ali Masyur Begitu juga Habib Masyur Kalau ada undangan pernikahan Kadang sehari Itu Zuhur Kalau sekarang kan sudah Istilahnya Lebih suka mereka dibuat Di rumah-rumah masing-masing Kalau orang-orang dulu Mungkin untuk Mengirit biaya Ini karena sudah datang Jodohnya Sudah didatang Ke rumah ulama Untuk jaga nikah Kalau sekarang kan agak gengsi Gitu ya Tidak ada acara itu Iya harus acara Apalagi di Indonesia Kalau kagak Dangdut Kagak afdol Ada salah satu Apa namanya Yang khusus Ngomong kayak gitu Muhammad Ada orang Ngomong ke Habib Muhammad Katanya ini Kayaknya agar nikahnya Tidak sah Ada kurang satu rukun Apa itu Apa Al-Fahid Apa itu Biasanya Dibagi setelah agar nikah Kalau ditarim Kayak Jintan Iya Yang putih Itu Fahid bahasa sana Katanya Habib Muhammad Bingung Apa rukun yang kurang ini Katanya Badwi Ada orang ngomong Habib Muhammad Ini tidak dibagikan Satu rukun ini Fahid ini Bagi-bagi makanan Snek-snek gitu ya Insya Allah Padahal Kalau kita lihat Contoh tadi Dengan sederhana aja Orang udah bisa nikah Masya Allah Kalau Habib Habib Abdurrahman Dalam satu waktu Beliau bisa ngelakukan Katanya dalam riwayat Tiga Pekerjaan Di Murabba Itu Habib Abdurrahman Muftidiyar Jadi dalam satu waktu Tiga program yang beliau lakukan Apa aja Beliau duduk Disini ada jendela Satu orang ada di depannya Sama beberapa santri Yang mau baca kitab khusus Bersama beliau Dia baca Yang satu lagi Ada orang datang Mau tulis nasab Namanya Jadi dia Telinganya mendengarkan Orang yang baca kitab Kalau ada salah Beliau gak ngeliat ke kitab Tapi kalau ada yang salah Langsung ditegur Tegur Salahannya Yang jendela itu Yang tangannya nulis Nulis Nasab Ini kan dua sudah Oke Mendengar Nulis Dua pekerjaan Tangan kirinya satu Ngasih Makan Kudanya Allahuakbar Allahuakbar Saking menjaga Waktu yang Agar bermanfaat Semua ya Masya Allah Kalau sosok Habib Ali Masyur sendiri Menurut Habib Usama Bagaimana setelah Sembilan tahun Bersama beliau Memang Banyak sih Apa namanya Bisa dikatakan ya Kita yang muda Capek gitu Beliau dia Umur yang segitu Kok gak ada capeknya Jadi sehari pernah Beberapa majlis itu Kita sudah lelah Sampai malam Iya Dari sebelum subuh Dari sebelum fajar itu Sudah ada kegiatan Beliau keluar Apa namanya Untuk menghidupkan Wirit sebelum fajar Di Masjid Jami Kemudian Apa namanya Program Pagi biasanya Orang-orang tarim Yang Pengen Ambil barokah Perletakan batu pertama Beliau layani Baik itu Membuat rumah Atau membuat masjid Apalagi buat masjid Beliau yang Apa namanya Mengukur Arah Qiblat Rata-rata Semua masjid Yang baru Dari zaman Beliau Menjadi mufti Sampai meninggalnya Semua masjid Ditarim itu Beliau diminta Untuk Memastikan Arah Qiblat Allah Itu banyak Banyak juga Memang Beliau Ilmu Begitu Paham ya Tanpa bantuan Alat Ada Alat Ada Si Anunya Beliau Ada Ada Dua Kalau tidak Salah Yang Beliau Biasa Bawa Untuk Mengukur Mengukur Penuh Arah Qiblat Jadi Memang Hib Masyur Ini Kalau kita Lihat Di kota Tarim Di zaman Beliau Ada Dua Majlis Yang Tidak Ditambahkan Kecuali Pasti Kembali Dia Pernah Belajarnya Itu Hib Masyur Yang Pertama Ilmu Nasab Di Zaman Itu Tidak Ada Yang Buat Majlis Ilmu Nasab Kecuali Hib Masyur Atau Ilmunya Bersambung Ke Beliau Atau Sambung Yang kedua Ilmu Falak Jadi Beliau Punya Daris Falak Mingguan Setiap Malam Sabtu Malam Ahad Oke Beliau Sibuk Kadang Yang Hadir Yang Memang Mau Benar Belajar Ilmu Falak Kadang Beliau Asiknya Di Dalam Ilmu Falak Kadang Lupa Lihat Jam Sudah Lewat Satu Jam Lebih Yang Harusnya Mungkin 40 Menit Yang Ini Kan Lanjut Bada Isya Kemudian Orang Biasa Sudah Persiapan Untuk Makan Malam Di Rumah Beliau Sangat Sudah Lapar Kadang Beliau Tidak Ada Tidak Ada Rasa Ingat Untuk Makan Karena Asik Asik Masya Habib Kalau Kegiatan Habib Al-Masyur Kan Tadi Kata Habib Usama Habib Al-Masyur Sosok Yang Sangat Menyibukan Dirinya Berhidmah Buat Ilmu Luar Biasa Kalau Boleh Tau Dari Pagi Sampai Beliau Hendak Tidur Itu Kegiatannya Apa Itu Kalau Kita Lihat Memang Pernah Satu Hari Sampai Belasan Majelis Beliau Hadir Majelis Terbagi Ada Majelis Ilmu Ada Majelis Yang Memang Untuk Menghadiri Undangan Baitu Pernikahan Kemudian Ada Akikah Biasanya Karena Orang Tarim Tidak Membuat Acara Kecuali Ayat Tarim Atau Orang Muftinya Atau Orang Alim Datang Itu Yang Diutamakan Bukan Keluarga Atau Siapa Misalkan Yang Diajak Masyawarah Bisa Hadir Kapan Waktunya Kosong Itu Udah Waktunya Dibuat Memang Dari Zaman Ke Zaman Orang Ahli Tarim Itu Seperti Itu Memuliakan Para Sesepuhnya Daripada Ulama Itu Setiap Pagi Biasanya Kalau Beliau Ada Buka Kesempatan Yang Punya Hajat Di Rumahnya Seperti Peletakan Petu Pertama Tadi Yang Anda Sebutkan Ada Juga Yang Lain Seperti Apa Namanya Darus Darus Seperti Darul Fagi Setelah Sarapan Setelah Sarapan Beliau Biasanya Ada Darus Nisa Setiap Hari Kamis Hari Sabtu Itu Dari Pagi Setelah Beliau Futur Sampai Zuhur Nah Nanti Bada Zuhur Itu Biasanya Ada Undangan Makanya Ini Yang Kita Jadwal Ini Kalau Yang Tertip Seperti Ini Mungkin Bisa Kita Katakan 5-6 Tahun Sebelum Beliau Meninggal Itu Sudah Tertip Kalau Sebelumnya Mungkin Lain Lagi Jadi Keseharian Seperti Itu Zuhur Bada Zuhur Itu Makanya Kalau Hari Kamis Tidak Ada Darus Darus Mustafa Ba'ad Zuhur Itu Ada Darus Zahra Jadi Ba'ad Zuhur Awalnya Dulu Pernah Ngajar Darus Mustafa Ba'ad Zuhur Tapi Dirubah Sama Beliau Tak Bisa Maksimal Karena Sering Banyak Ada Undangan Ba'ad Zuhur Sehingga Sampai Adhan Zuhur Beliau Salat Zuhur Biasanya Masih Diham Terim Itu Pun Setelah Salat Kadang Cepat Beliau Keluar Kalau Cepat Keluar Itu Ya Berarti Banyak Masih Ada Dua Atau Tiga Acara Lagi Setelah Zuhur Tapi Kalau Memang Waktu Yang Pas Untuk Orang Orang Dari Luar Tarim Ada Kalangan Badui Yang Mau Bertanya Masalah Fatwa Itu Beliau Memang Buka Waktu Zuhur Kalau Tidak Undangan Setelah Salat Zuhur Disitulah Tempat Orang Yang Meluh Punya Pertanyaan Punya Ini Waktunya Di Zuhur Kadang Sehari Zuhur Itu Tiga Undangan Tadi Selagi Beliau Masih Bisa Menghadiri Dihadiri Semua Jadi Istilahnya Berkhawatir Atau Menjaga Perasaan Yang Mengundang Beliau Hadiri Bahkan Juga Pernah Seperti Buka Puasa Buka Puasa Itu Terjadwal Setiap Tahun Terulang Dari Hari Kedua Buka Puasa Sampai Hari Terakhir Ada Jadwal Keliling Cuma Terkadang Sehari Ada Dua Tiga Tempat Itu Anda Ingat Masih Di Zaman Habib Salim Syatiri Habib Salim Juga Seperti Itu Diundang Banyak Orang Cuma Habib Salim Dengan Kondisinya Beliau Sudah Dikursi Roda Jadi Buka Puasa Kadang Yang Tahun Ini Di Orang Yang Ini Buka Puasa Salat Maghrib Keluar Habib Masyur Habib Salim Habib Masyur Pergi Undangan Yang Kedua Makan Malam Di Situ Tidak Sampai Selesai Keluar Lagi Hadir Ke Yang Tiga Minum Teh Baru Persiapan Terawih Allahu Akbar Nah Nanti Tahun Yang Tahun Yang Berikutnya Yang Tadi Makan Malam Itu Dirubah Itu Yang Tepat Buka Puasa Bukanya Disitu Yang Kedua Makannya Yang Kemarin Terus Yang Teng Dari Buat Jadwal Dari Segi Jadwal Ngadirin Undangan Ajib Urutan Masya Allah Bahkan Sebelum Beliau Meninggal Ramadan Terakhir Tulis Tanggal Dua Ini Tulis Nama Anaknya Siapa Yang Harus Hadir Disini Jadi Tahun Yang Setelah Setahun Beliau Meninggal Itu Kita Sudah Jadwalkan Jadi Beliau Mempersiapkan Anaknya Jadi Persiapan Beliau Sebelum Meninggal Itu Sesuatu Yang Istilahnya Ajaib Dan Kita Tahunya Setelah Meninggal Isyarat Isyarat Dan Banyak Ahli Terim Yang Seperti Itu Para Solhin Yang Kita Tahu Seperti Habib Abdullah Bin Syahad Kemudian Seperti Habib Idrus Bin Sumit Jadi Bukan Beliau Tahu Akan Terjadi Itu Kayaknya Sudah Mempersiapkan Benar Kapanpun Datang Insyaallah Siap Ya Ya Masya Allah Masya Allah Abib Dengan Kesibukan Seperti Itu Kemuliaan Seperti Itu Kita Melihat Beliau Itu Masih Naik Motor Masya Allah Mobil Beliau Juga Mobil Yang Sederhana Gak Ada AC Ada AC Ada AC Ada AC Tapi Mobil Bekas Taksi Kayaknya Keliatannya Mobil Sedan Sedan Lama Masya Bagaimana Sosok Ketawaduan Beliau Menurut Antum Tawadu Memang Ada Ukuran Daripada Mereka Parah Kita Kan Di dalam Bab Tawadu Kita Mengatakan Ini Tawadu Tapi Mungkin Itu Bukan Tawadu Bagi Kita Salah Menempatkan Tapi Beliau Memang Benar Benar Kita Lihat Tawadunya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama Kemudian Jadi Beliau Tidak Pernah Membedakan Siapa Yang Datang Di Hadapannya Mau Dia Orang Kaya Orang Miskin Mau Dia Siapapun Tidak Pandang Bulu Pasti Sambut Dengan Senyuman Jadi Selalu Biasanya Beliau Senyum Apa Aja Nanya Jadi Itu Salah Satu Keistimewaan Seorang Orang Yang Tawadu Kan Seperti Itu Jadi Kita Memandangnya Senang Jadi Orang Orang Soleh Kita Lihat Sebagian Suyuh Yang Mereka Benar Tawadu Tadi Tidak Ada Rasa 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 Kita Juga Akan Pasti Kita Akan Terpancing Dengan Tawadu An Itu Supaya Kita Apa Namanya Makan Ada Yang Pernah Membuat Tulisan Kalau Misalkan Kita Lihat Zohir Beliau Para Soal Hino Khususnya Seperti Yang Kita Seperti Yang Ya Kita Mungkin Tidak Sadari Bahwa Ini Depan Kita Inilah Gunung Yang Kokoh Dia Orang Yang Alim Orang Yang Memiliki Keluasan Ilmu Kemudian Akhlaknya Seperti Itulah Tawadu Ini Memang Yang Ada Pada Sosok Beliau Sifat Sifat Yang Baik Semoga Mungkin Dengan Menyebur Sedikit Dari Itu Kita Dapat Daripada Kecipratan Daripada Akhlak Akhlak Mulia Yang Ada Pada Pas Masya Allah Contoh Perlaku Beliau Yang Paling Menginspirasi Antul Jadi Kalau Misalkan Kita Kan Mungkin Sama Siapa Ini Salah Satu Juga Tidak Pernah Kita Dilihat Gitu Mungkin Dari Kitab Atau Dari Mana Pernah Sudah Ketika Beliau Dengan Capeknya Sudah Banyak Majlis Ada Undangan Majlis Yang Memang Disitu Malam Hari Dan Sohebul Bet Minta Dibawa Anaknya Beliau Yang Kecil Muhammad Ini Yang Kecil Dan Masih Ada Satu Acara Lagi Malam Itu Anda Perhatikan Lari Jauh Karena Beliau Biasanya Disiplin Waktu Datang Acara Kalau Puntelah Mungkin Dari Majlis Yang Lain Ternyata Setelah Masuk Makanan Anak Putra Beliau Yang Umur 7 Tahun Ini Senang Makan Kalau Kita Mungkin Cepetan Makan Gitu Kan Mau Pergi Lagi Beliau Nggak Makan Secukupnya Dan Lihat Anaknya Masih Makan Diam Sampai Sampai Kelihatan Sudah Mau Selesai Sudah Nanti Beliau Kalah Nampis Kita Mau Jalan Jadi Sama Anak 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 Kecil Beliau Salah Satu Memang Akhlak Disitu Supaya Yang Diajarkan Rasulullah Juga Tidak Sama Siapapun Punya Rahmat Punya Itulah Bedanya Kalau Sama Yang Kecil Rahmat Kalau Sama Yang Kecil Hormat Iya Bener Ya Masya Allah Antum Itu Disana Masih Disana Ingat Ramadhan Terakhir Ramadhan Terakhir Ramadhan Terakhir Disana Beliau Waktu Sakit Kan Kita Ketemu Waktu Sakit Antum Bilang Habib Alis Sakit Ya Allah Habib Alis Sakit Baru Hari Kedua Ramadhan Beliau Meninggal Bagaimana Akhir-akhir Umur Beliau Menurut Antum Habib Sebenarnya Banyak Disitu Gambaran Perpisahan Beliau Cuma kita Tidak sadari Kita tidak Bisa Tidak Ya karena Kondisi Beliau Yang sehat Kemudian Memang Tidak pernah Mengeluh Kalau ada Apa Ada Apa Dari Malam 27 Sudah Banyak Ke Apa Namanya Isyarah Isyarah Tadi Ke Kejadian Yang kita Tidak Fahami Bahwa Itu Perpisahan Icapan Perpisahan Dari Beliau Contohnya Di Jumat Terakhir Itu Di Masjid Jamek Di Sebelum Ziar Zambar Di Suri Hari Ada Salat Al-Aqsar Beliau Desebutkan Ramadhan Bayaud Wafi Minnana Mayaud Artinya Ramadhan Itu Akan Kembali Tetapi Ada Di Antara Kita Tidak Akan Kembali Namun Ramadhan Ya Allah Itu Beliau Ulangi Sampai Tiga Kali Saat Cerama Di Masjid Masjid Ada Rekaman Cuma Beliau Rekaman Memang Khusus Tidak Di Apa Namanya Boleh Khusus Nabawi TV Bukan Mintanya Sama Anak Karena Juga Tidak Punya Tapi Begitu Ya Akhir Umur Beliau Beliau Banyak Menginsyaratkan Bahkan Juga Seperti Ada Juga Rekaman Bukan Hanya Yang Itu Rekaman Juga Yang Di Rohah Atau Apa Namanya Apa Rohah Bahasa Roh 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 Itu Acara Dimana Kita Santai Tapi Dibaca Kitab Kemudian Disertai Dengan Penjelasan Rohah Ramadhan Yah Disana Dan Hari Terakhir Ramadhan Disitu Tidak Biasanya Di Tahun Tahun Sebelumnya Juga Kalau Itu Ramadhan Terakhir Jadi Pertama Kali Beliau Setelah Menutup Rohah Hampir 15 Menit Dari Rekaman Itu Kita Perhatikan Isinya Adalah Permohonan Maaf Jadi Mohon Maaf Dari Ini Dari Ini Lagi Dia ulang Permohonan Maaf Kekurangan Ini Kadang Panjang Kadang Pendek Ada Jenazah Yang Kita Hadiri Misalkan Kalau Ashar Itu Ada Jenazah Beliau Yang Jadi Imam Diminta Sama Ahli Waris Biasanya Beliau Makanya Kalau Kita Perhatikan Di Zaman Beliau Itu Yang Paling Banyak Memang Sebelumnya Habib Abdallah Bin Syahab Siapapun Yang Meninggal Beliau Ikut Jalan Sama Jenazah Setelah Habib Abdallah Bin Syahab Sudah Laman Tak Keluar Biasanya Itu Kita Lihat Habib Masyur Ini Memang Selaku Mufti Juga Ditarim Memang Banyak Diminta Untuk Menyuratkan Jenazah Jadi Kadang Rohannya Yang Tidak Lama 10 Menit 15 Menit Beliau Keburu Mau keluar Untuk Kejabanah Untuk Menyuratkan Jenazah Itu Beliau Minta maaf Kepada Yang Hadir Rohah Dari Awal Ramadan Kalau Misalkan Rohannya Kadang Panjang Kepanjangan Karena Asiknya Juga Penjelasannya Jadi Sepanjang Rohah Selama 15 Minta Maaf Di Akhir Penutupan Rohah Masya Allah Anda Ingat Kenangan Terakhir Anda Bersama Beliau Adalah Ihya Ulayl Malam Laylatul Qadar Berarti Hamin Ketiga Akhir Umur Beliau Malam Malam Laylatul Qadar Afwan Malam It Besoknya Beliau Masih Menyempatkan Semalaman Untuk Menghatamkan Al-Quran Bersama Bersama Di Masjid Jami Tidak Pernah Kita Temukan Beliau Keluar Untuk Ihya Ulayl Selama 9 Tahun Tentunya Dan Putera-putera Beliau Juga Mengakui Itu Dari Dulu Masyur Kalau Ihya Ulayl Di rumah Setelah Adhan Sekitar Jam Satu Malam Itu Baruk Masih Jami Yang Malam Itu Dia Keluar Lebih Awal Satu Jam Dan Jalan Kaki Sambil Takbir Dan Nafasnya Sudah Mulai Tidak Teratur Karena Capek Sudah Jalan Kaki Masuk Masih Jam Dan Anak Tahu Kalau Dia Datang Awal Alhamdulillah Memang Anak Sudah Di Masih Jam Pada Malam Itu Anak Ikut Itu Terakhir Ya Allah Anak Ikut Anak Biasa Anak Anak Muda Datang Masuk Baca Terus Keluar Lagi Masuk Lagi Lagi Dan Anak Nangis Bahwa Itu Terakhir Jalsah Atau Majlis Bersama Beliau Ya Allah Allah Masuk Alhamdulillah Dan Yang Paling Kita Lihat Itu Bagaimana Sosok Mujahadah Perjuangannya Beliau Itu Capeknya Beliau Masya Allah Untuk Khidmah Kepada Ahlu Tarim Masya Allah Memang Kita Pernah Dengar Jadi Pengorbanan Beliau Untuk Tarim Dan Yang Lainnya Bahkan Kalau Kita Lihat Khidmah Beliau Untuk Tarim Itu Seperti Dia Berkhidmah Kepada Ibunya Jadi Seolah Alhamdulillah Tarim Itu Ibunya Dan Ada Yang Mengatakan Lagi Yahweh Masyur Itu Berkhidmah Untuk Al-Fajih Mugaddam Jadi Apa-apa Yang Pernah Dibangun Sama Adatnya Salaf Adatnya Al-Fajih Yang Dibangun Sama Sedina Umar Muhtor Dan Itu Sampai Ke Fajih Mugaddam Beliau Berkhidmah Kepada Ayah Kemudian Lagi Di Ziarah Nabi Hud Khidmahnya Beliau Untuk Ziarah Nabi Hud Seperti Seolah Dia Berkhidmah Untuk Kakek Seperti Khidmah Kakek Masya Allah Istilahnya Khidmah Ini Keistimewaan Juga Khidmah Istilahnya Khidmah Disini Beliau Berkhidmah Untuk Aslaf Berkhidmah Untuk Yang Diajarkan Oleh Guru Ini Istimewanya Orang Tarim Maksudnya Kalau Di Adat Kita Adat Membantu Itu Kayaknya Orang Gengsi Untuk Menjadi Sosok Yang Membantu Orang Lain Banyak Yang Banyak Yang Mungkin Kalau Disana Bahkan Lalu 2011 Itu Kalau Mau Ke Suk Ini Tidak Punya Motor Tidak Punya Apa Jalan Sedikit Ditawarkan Iya Betul Naik Naik Betul Dan Disana Sosok Membantu Itu Bukan Sesuatu Yang Memalukan Atau Menurunkan Harga Diri Sosok Membantu Orang Lain Adalah Sesuatu Yang Membanggakan Diri Jadi Nggak Mau Melihat Orang Lain Susah Sementara Kita Diam Aja Disana Masya Allah Masya Allah Dan Orang Dengan Tarim Saya Adalah Pembantu Kota Tarim Dengan Bangganya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Jizakum Allah Khair Rabi Masya Allah Merahmati Beliau Satu Nasihat Beliau Yang Paling Antum Ingat Nasihat Semuanya Sebenarnya Nasihat Bahkan Ada Yang Sering Nanya Apa Kesan Yang Semuanya Berkesan Cuma Yang Pernah Pilih Jadi Kesan Yang Dari Semangat Tadi Kalau Pertanyaan Antum Nasihat Sebenarnya Ini juga Nasihat Bagi Kita Yang Muda Jadi Kesan Ini Termasuk Dari Segala Sisi Jadi Kalau Ditanya Kesan Yang Paling Menarik Itu Apa Anda Rasa Kesan Ini Dari Segala Sisi Masuk Disitu Banyak Oke Anda Ganti Pertanyaannya Kesan Yang Antum Rasa Oh Ini Belum Selesai Dalam Perjalanan Sebelum Subuh Oke Keluar Dan Akan Menumpuh Jarak Tiga Jam Perjalanan Iya Karena Kita Tahu Beliau Kalau Di Mobil Tidak Pernah Tidur Ngapain Ya Sudah Zikir Kalau Tidak Baca Kitab Atau Dengarkan Mukat Tabat Biasanya Setelan Jadi Sampai Di Acara Setelah Perjalanan Tiga Jam Di Doan Langsung Maulid Ba'adal Maulid Maulidnya Itu Empat Jam Maulidnya Saja Belum Ceramah Jadi Sampai Sana Itu Kalau Tidak Salah Badal Fajar Jalan Dari Tarim Jam Delapan Baru Sampai Di Kheribah Maulid Sampai Zuhur Zuhur Tau Siah Jam Dua Baru Makan Siang Cuma Beliau Sampai Jam Dua Sudah Keluar Kembali Ke Tarim Jadi Uduknya Yang Subuh Tadi Sampai Zuhur Satu Uduk Itu Balik Ke Tarim Sampai Ditarim Udah Lewat Hampir Satu Jam Baru Udah Hasar Solat Hasar Belum Batal Sama Jamaah Daris Santri Santri Daris Nasab Solat Disitu Langsung Tidak Tidak Masuk Rumah Masih Uduk Yang Tadi Haji Yang Asar Kira Ini Sudah Kayaknya Mau Masjid Jam Tidak Gitu Dalam Hatin Tidak Tahunya Lupa Itu Hari Kamis Malum Jumat Pasti Maulid Lima Menit Sebelum Adhan Sudah Kita Maulid Jadi Allahu Akbar Allahu Akbar Baru Selesai Tutup Kitab Katanya Mafi Waget Akhirnya Sudah Naik Mobil Langsung Masih Jam Jadi Salat Maghrib Masih Dari Subuh Habis Isya Jadi Lima Waktu Dengan Satu Uduk Dari Subuh Zuhur Asar Maghrib Isya Akhir Ba'adal Maulid Ini Sudah Beliau Istirahat Ingat Beliau Ada Undangan Mariah Resepsi Seperti Resepsi Pernikahan Hadir Jam Sebelas Baru Masuk Rumah Terketuk Di Hatinya Nah Sudah Dua Tiga Kali Terjadi Luduk Baru Yuduk Tengah Tengah Terketuk Hati Bukan Terucap Ini Tadi Gantum Bilang Sebelum Dimulai Podcast Tadi Mikrofon Walaupun Tidak Terucap Bisa Kedengeran Betul Setelah Terucap Dalam hati Sekarang Sudah Tua Kerasa Capek Katanya Nanti Tidak Tau Dulu Anak Masih Muda Gimana Gimana Kemudanya 17 Majlis Mungkin Sehari Jadi Anak Rasa Ini Kesan Memang Pertama Beliau Baca Hati Anak Apa Yang Terucap Waktu Itu Kemudian Mujahadahnya Beliau Terus Semua Terkandung Disitu Menjaga Undangan Sandri Yang Sudah Menunggu Jadi Pernah Kejadian Yang Beliau Ke India Ada Muhtamwar Para Mufti Waktu Tidak Salah Waktu Itu Beliau Bilang Sama Santri Yang Ada Ditarim Setiap Majlis Tidak 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 Ada Pelajaran Cuma Kalau Tidak Salah Waktu Yang Menggantikan Ngajar Habib Kadim Kalau Tidak Salah Tidak Harilah Karena Sehari Pertemuan Di India Dua Hari Perjalanan Masih Son Jadi Beliau Bilang Tiga Malam Tiga Hari Di Ngajarnya Yang Di Siang Hari Beliau Minta Izin Para Santri Pernah Kita Dengar Ustaz Minta Izin Para Santrinya Beliau Bilang Izin Tiga Hari Tidak Bisa Melajur Cuma Ada Yang Ngantikan Sampai Di India Muftamar Mulai Selesai Satu Hari Tuntas Tiket Sudah Ada Balik Cuma Panitia Zana Dikabarkan Kalau Habib Masyur Itu Dik Sampai 24 Jam Di India Sudah Dibuatkan Tertib Ziarah 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 Katanya Ya Habib Kita Tertib Tidak Ada Kabar Kita Nyampe Kabar Kita Acara Muftamar Sudah Tidak Ada Disampaikan Kepada Kita Ada Program Ziarah Kemana Oh Tapi Ini Sekarang Sudah Kita Tertib Tiket Bisa Kita Aturkan Oke Kata Masyur Yang jadi Masalah Bukan Itu Yang jadi Masalah Adalah Saya Minta Izin Kepada Santri Cuma Tiga Hari Masya Allah Kalau Ana Izin Satu Minggu Tidak Satu Bulan Tidak Tidak Masya Tetap Balik Balik Itu Izin Sama Santri Beliau Disiplin Kita Izin Nama Guru Suka Molar Masya Allah Beliau Izin Sama Sama Disiplin Betul Masya Allah Allahu Akbar Jadi Sesuatu Yang Memang Mungkin Apa Namanya Biasa Tapi Beliau Tidak Anggap Biasa Betul Sama Kayak Yang Pernah Yang Kejadian Banyak Dari Senior Senior Kita Zaman Dulu Seperti Waktu Di Kuliah Lahkov Kemudian Ngajar Sebelum Adalar Mustafa Padahal Gampang Kalau Mau Liburkan Tapi Mobilnya Pun Yang Rusak Selagi Misa Ditempuh Dengan Jalan Jalan Bahkan Pernah Juga Santri Yang Terlambat Pernah Sekali Anda ingat Santri Yang Terlambat Beliau Sudah Duduk Sendiri Tepat Waktu Karena Mungkin Di hari Sebelumnya Beliau Banyak Kesibukan Banyak Kadang Sudah Mau Keluar Rumah Ada Saja Yang Nahan Beliau Jadi Udurnya Terlambat Itu Udur Syariah Padahal Beliau Sudah Keluarnya Tepat Waktu Dan Akan Sampai Di Majelis Tepat Waktu Pernah Datangnya Tepat Waktu Santri Kira Terlat 10 Menit Jadi Tidak Ada Yang Datang Belum Ada Yang Datang Beliau Sudah Mulai Dan Mungkin Sudah Terlalu Lama Sudah Lebih 10 Menit Belum Ada Yang Datang Beliau Mulai Baca Kitab Cuma Satu Ada Di Depannya Mulai Mulai Majelis Mulai Terus Orang Betul Tidak Di Tengah Tengah Ngajar Itu Kenapa Kok Terlambat Tidak Selesaikan Dulu Selesai Ada Beliau Juga Di Tengah Tengah Ngajar Itu Beliau Tidak Langsung Marah Kenapa Terlambat Jadi Akhir Selesaikan Dulu Itu Salah Satu Adab Beliau Kepada Penuntut Ilmu Bahkan Pernah Syed Salim Waktu Menjadi Syu'un Dan Banyak Yang Lain Juga Dari Syu'un Mengatakan Yahweh Pantum Sudah Tua Jangan Sudah Sering Cape Biar Santri Itu Yang Kerumah Belajar Jangan Antum Yang Datang Kesini Hah Katanya Gimana Dari Mustafa Yang Pagi Itu Biar Santri Naik Base Kerumah Nyantum Senyum Beliau Kita Ini Anak Ini Masih Kurang Nanti Mengurangi Lagi Pahalanya Beliau Begitu Masih Merasa Kurang Masih Kurang Berkhidmah Untuk Penuntut Terimu Kata Biar Manti Kurang Lagi Pahalanya Ya Allah Setahul Malu Kita Kalau Ngukur Istilahnya Kalau Disini Kan Dari Sisi Apa Seorang Guru Orang Yang Alim Bagaimana Seorang Ini Sekarang Sudah Terkikis Adab Ini Kepada Seorang Guru Betul 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 Dan Banyak Yang Terjadi Sebenarnya Mungkin Semoga Ada Hikmahnya Kita Belajar Sedikit Demi Sedikit Untuk Merubah Itu Bib Kenapa Antum Begitu Semangat Berkhidmah Kan Kalau Antum Fokus Belajar Aja Lebih Banyak Ilmu Yang Antum Dapat Sebenarnya Kalau Disini Kita Perhatikan Penuntut Ilmu Kan Punya Penyakit Juga Apalagi Santri Semangat Setelah Tengah Tengah Kendor Kalau Yang Anak Rasakan Itu Memang Para Santri Atau Orang Penuntut Ilmu Yang Sering Ada Virus Virus Seperti Itu Sudah Persiapan Masuk Boleh Semua Baru Semua Atau Misalkan Nanti Setelah Liburan Semangat Lagi Baru Semua Terus Ada Virus Virus Ya Betul Pernah Tanya Satu Soalnya Katanya Kalau Mau Tetap Apa Namanya Semangat Disitu Salah Satunya Adalah Hidmah Jadi Kalau Kita Mau Tetap Semangat Dalam Menuntut Ilmu Gak Gampang Orang Yang Ahlil Ilm Kita Berkhidmah Sada Memraikan Insyaallah Kita Tetap Semangat Para Berkhidmah Membantu Satu Majlis Atau Membantu Mempelancar Kalimat Khidmah Ini Mereka Para Ulama Seperti Beliau Masyur Dan Yang Lainnya Taha Abdullah Bin Syah Pun Dia Bilang Khadim Untuk Tarim Jadi Khidmah Kepada Ulama Ini Memang Kesuksesan Orang Juga Digambarkan Kalau misalkan Di zaman ini Katanya Kalau kita tidak menjadi orang Alim Maka Kita berusaha Tetap menghadiri Majlis ilmu Majlis ilmu Ini ya Itu tadi Terkadang kita Lemah Kadang kita Males Kadang kita Ini Cuma Tidak bisa maksimal Maka Kalau misalkan Sudah tidak bisa Menjadi orang Alim Terus Sudah sakit Mungkin Tidak bisa menghadiri Majlis-majlis ilmu Itu mungkin Karena Usia Kemudian Secara online Pun tidak mau Tidak bisa Mau hadir Berat Maka setidaknya Jadi yang ketiga Cinta sama Majlis ilmu Majlis ilmu Sama orang Masya Allah Jadi Tiga ini Memang Kalau Godaan orang yang Hidmah Godaan orang yang Hidmah Godaan orang yang Hidmah itu Banyak sih Salah satunya Mungkin Terkadang Ya Banyak Dari sisi Misalkan Sekarang Beliau yang kita Hidmahi Misalkan Maunya sudah jelas Sudah kita fahami Cuma orang-orang ini Kadang tidak faham Seperti mungkin Waktunya Beliau sudah habis Sama Majlis Sama ini Masih minta waktu Kadang Ketemu Terdesak Tapi Beliau sebenarnya Tidak pernah menolak Cuma Ya kita yang khidmat Juga harus pandai-pandai Mana Yang penting Mana yang Tidak penting Mana yang terpenting Jadi Jadi Ibaratnya Kayak gak jagain guru Guru kita kan Gak mungkin Menolak orang Tapi Kalau kita turutin Semua Pasti dia capek Ya serba salah juga Jadi memang Disitu Yang anda rasakan Juga di dalam Apa namanya Di dalam Khidmah ini Dan juga Salah satunya Menjaga Waktu kita Karena orang-orang Yang Istilahnya Sibukannya tadi kan Bukan Perkara keduniaan Memang semua Di akhirah Jadi terkadang kita Pernah apa namanya Salah Salah Faham Oke Seperti contohnya Isyarat ini Sebenarnya Tujuannya A Kita Fahamnya B Jadi disitu Habib itu Nunjukin pakai Isyarat-isyarat Gak perintah Langsung Jadi memang Kan disebutkan juga Para solehin Dan orang-orang Terdahulu Mendidik Anaknya Atau mendidik Muridnya itu Sebagaimana Apa itu Hewan yang Betelur Di Pantai itu Apa namanya Penyu 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 itu kan Setelah betelur Iya Tidak diarami Telurnya Ditinggal Jadi Menetasnya telurnya Penyu ini Bin nadhar Dengan lihat Dengan pandang Oke Jadi Mereka juga Sebagian Yang Syuyuh gitu Dengan isyarat itu Biasanya faham Oke Jadi Dari ucapan pun Sudah mulai Biasanya Diatur Kayak misalkan Pernah digambarkan Juga sama Sebagian syuyuh Ada sebuah kisah Yang mengatakan Seorang guru ini Mengatakan Kepada muridnya Satu muridnya Dia bilang Ya fulan Disana ada air Kalau Si murid tadi bilang Ada Berarti dia ini Masih belum paham Isyarat Yang paham Langsung ambilin Ambilin gitu kan Disana ada air Iya Jadi Dengan isyarat itu Faham Cuma Sempandai-pandai kita Bisa Mencerna Atau memahami Itu kan Tapi Kalau sudah terbiasa Insya Allah Faham Ajib Ajib Masya Allah Contohnya seperti tadi Awal-awal mungkin Dengan kalimat saja Karena Ketawaduan Kalau dari Ketawaduan Juga itu Para Orang-orang terdahulu Kita dengar Kalau dari Sirah mereka Tidak pernah Walaupun kepada Anak Ataupun kepada Sandri itu Ambilkan Ini Kenapa yang ini Karena Rasulullah sendiri Juga dalam Sirahnya kan Kenapa Rasulullah Tidak pernah marah Ke Anas Karena Mungkin Pelajaran Di dalam Tarikh Sirah Rasulullah itu Setiap Barang itu Dikasih nama Satu Hikmahnya Katanya Apa Sebabnya Karena Kalau Seorang Pembantunya Nanti Disuruh Ngambilkan Sesuai nama Tidak kira salah Kalau sekarang kan Ada Akademnya Misalkan Ambilkan Kursi Yang hitam Padahal Dia punya Kursi hitamnya Tiga Betul Oh bukan Yang ini Salah Makanya Rasulullah Budanya Ada namanya Jelasnya Ada namanya Jadi Dipanggil Namanya saja Yang diambilkan Ya Allah Kursinya Namanya Budi Ya Allah Budi Jadi pakai Isyarat Anu punya Kakak Dia kalau Laper Lagi di jalan Laper Dia tidak Bilang Dia lapar Anu Laper Dia tidak Dia cuma Melihat Di jalan Pisang Enak Sudah Lewat Lagi Nasib Padang Menarik Lewat Lagi Tidak Yang Faham Kalau Sudah Tiga Kali Lapar Sudah Masya Jadi pakai Isyarat Masya Allah Dari bab Ketawaduan Itu Jadi Tidak Tidak Perintah Kadangkan Sekarang Orang Salah Ngomong Sedikit Kalau yang Perasaannya Tinggi Faham Paham Yang Terjadi Daripada Kalau ada Pada Orang Terdahulu Menjaga Apa Bahasa Enaknya Menjaga Apa Biasanya Perasaan Menjaga Perasaan Perasaan Betul Ya Habib Kalau Dari Habib Sendiri Pernah Salah Sama Habib Ali Dan Responnya Apa Salah Dari Segi Salah Perintah Ya Betul Kayaknya Banyak Cuma Lupa Sangking Beliau Ini Jadi Di Dalam Segi Marah Pun Kan Kita Diajarkan Disitu Marah Pun Biasanya Kita Marah Kepada Apa Yang Dilakukan Bukan Individunya Kita Rasakan Beliau Memang Bisa Membedakan Itu Kalau Kita Kan Tidak Bisa Kalau Sudah Orang Ini Salah Kita Marah Marah Sama Individunya San Kelakuannya Keliatannya Dari Mana Keliatan Dari Mana Beliau Bisa Bahwa Seperti Misalkan Ada Anak-anak Yang Salah Tingkah Atau Salah Apa Jadi Yang Teguran Itu Ketingkahnya Jadi Anak-anak Itu Merubah Sikapnya Dan Tidak Merasa Disalahkan Individunya Kalau Dari Beliau Contohnya Gimana Itu Tadi Tidak Dengan Dari Hati Itu Tidak Keluar Cuma Sebatas Lisan Dan Kita Yang Ditegor Tidak Tersinggung Salah Satu Juga Mungkin Pernah Salah Itu Seperti Ini Karena Dengan Isyarat Biasa Mungkin Ada Kipas Di Atas Ini Kipas Ini Kurang Kenceng Apakah Kencengan Kalau Beliau Kurang Kenceng Biasanya Beliau Pokoknya Kalau Beliau Udah Pakai Kipas Angin Di musim Dingin Berarti Itu Udah Musim Dingin Setelah Fajar Lagi Orang Sudah Dingin Nyalakan Kipas Jadi Sendiri Di Fagih Mugadam Orang Yang lain Pindah Semua Tapi Dingin Kalau Kita Apa Tanya Beliau Langsung Memang Kalau Tubuh Ya Dingin Tetap Kedinginan Muka Muka Itu Tetap Panas Mungkin Karena Wirit Karena Harinya Seperti Itu Para Uliah Kita Tidak Tahu Ya Masya Lu Bip Makasih Banyak Bip Yang Habib Udah Sampai Kesini Habib Punya Maktabah Sekarang Di Lombok Alhamdulillah Maktabah Ini Memang Kita Buat Ditarim Atas Minta Isyarah Juga Dari Maktabah Dikasih Nama Karena Maktub Tad Manuskrip Manuskrip Dari Ulama Ulama Kita Kita Kopi Kita Kitab Kitab Itu Yang Ada Kemudian Ada Juga Yang Sebagian Manuskrip Yang Setelahnya Yang Masih Asli Dan Kitab Kitab Ulama Hadramud Ada Kita Kumpulkan Yang Sudah Dicetak Sehingga Menjadi Satu Maktabah Maktabah Terima Al-Gonna Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Habib Semoga Anda Ucapkan Secara pribadi Jazakum Loh Khairan Jazak Kepada Antum Atas Hidmah Kepada Habib Ali Masyur Masya Allah Semoga Allah Membalas Habib Kebaikan Antum Semoga Allah Menerima Pahala Hidmah Antum Semoga Jadikan Ilmu Yang Antum Dapatkan Dari Beliau Bermanfaat Dan Menjadi Wasilah Hidayah Buat Banyak Orang Habib Masya Allah Kalau Kita Dengar Kisah Beliau Dari Dawrah Sampai Jadi Khidmah Khadim Atau Asisten Habib Ali Masyur Memang Spesial Banget Dawrah Masya Allah Jadi Dawrah Itu Banyak Bahkan Mungkin Yang Dawrah Cuma 40 Hari Saja Tapi Niatnya Bagus Banyak Yang Dari Yang Anak Kenal Pribadi Jadi Dengan Niatnya Bagus 40 Hari Dia Dapatkan Banyak Banyak Contoh Antum Lanjut Ya Masya Allah Dengan Pertolongan Insya Allah Pertolongan Para Salihin Dengan Bantuannya Niatnya Itu Tadi Bahkan Pernah Kita Dengar Kalau Dirubat Tahrim Itu Dari Salah Satu Salihin Kalau Masuk Dari Depan Kemudian Keluar Pintu Belakang Katanya Cukup Sudah Kalau Bagus Niatnya Artinya Ngelewatin Lewatin Saja Nggak usah Duduk Di Majelis Karena Sudah Berapa Ulama Yang Keluar Disitu Juga Makanya Di Dalam Dalam Daurah Itu Salah Satu Pembelajaran Bukan Hanya Baca Kitab Saja Jadi Ada Ziarah Ziarah Ke Ma'athir Atau Peninggalan Masjid Dan Yang Lainnya Terima ikutin napaktilas ulama di sana, napaktilas salaf napaktilas habaib yang ada di sana jadi bagi yang hadir daurah baik itu hadir ke sana, jumlahnya katanya sekitar 6 bulan, semoga selamat amin, amin, amin udah berangkat ya? belum kayaknya yang mau daftar, silahkan daftarnya tutup udah tutup, tapi yang online bisa online bisa cek Instagram, majelis muasolah daurah online daftar di situ, insyaallah banyak banyak, banyak, banyak banget kebaikan yang akan kita dapat jazakumullah khairan habib ceritanya, nasihatnya sering-sering main kesini insyaallah insyaallah, insyaallah jazakumullah khairan jazak ke lombok ya insyaallah nabau yang akan berangkat, insyaallah jazakumullah khairan jazak buat pemirsa yang sudah menonton, menyaksikan youtube ini menyaksikan video ini mudah-mudahan menjadi wasilah buat anda semua mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanallahumma bihamdika syedwal laylil lantas taufil kautu boleh, makasih banyak aku sekali lagi makasih pemirsa saya isa al-kaf ada abian, ada habib muhsin disini mohon undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kerana biaya wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati